selamat menikmati jaringan lewasa pada jaringan meristem ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan sekunder dan jaringan primer apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, kalian masih ingat dengan mitosis apa itu yang dimaksud dengan mitosis mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan hidupnya, biasanya terjadi di sel-sel somatis atau sel-sel tubuh jaringan meristem ini memiliki sifat yang pertama adalah disusun oleh sel-sel muda yang aktif kemudian susunan selnya rapat dinding selnya tipis banyak mengandung protoplasma serta memiliki satu atau dua indi sel nukleus yang besar dan yang terakhir adalah biasanya vakulanya sangat kecil dan kadang tidak ada sama sekali jaringan meristem ini dapat dikelompokkan berdasarkan posisinya yang pertama adalah berdasarkan asal terbentuknya yang akan kita bahas pertama yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem primer jaringan meristem primer adalah jaringan yang pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar meristem ini berasal dari sel-sel yang disebut primeristem primeristem adalah jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih ada dalam fase embryo ada pun yang jaringan sekunder jaringan sekunder ini meristem sekunder ini adalah berasal dari sel-sel dewasa yang sudah berubah sifatnya menjadi sel-sel yang meristematik contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau felogen kambium ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah diantara pembuluh angkut silem dan phloem oke nah kambium gabus ini adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan perlindung atau periderem tersebut juga gabus yang letaknya berada di bawah epidernis batang dan akar yang sudah tua oke aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk film atau lapisan gabus sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau cortex sekunder nah ada pun berdasarkan posisinya pada tumbuh pada tumbuh-tumbuhan jaringan meristem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu meristem apical intercalar dan meristem lateral meristem apical ini biasanya terdapat di ujung batang atau pucuk atau ujung batang lateral yang di pucuk-pucuk pinggir itu dekat-dekat batangnya dan ujung-ujung akar meristem apical ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer nah semua jaringan yang terbentuk dari meristem apical disebut dengan jaringan primer proses pemanjangan meristem apical akan menghasilkan daun bunga dan tunas apical atau tunas ujung yang berkembang menjadi cabang samping nah sedangkan untuk meristem intercalar intercalar terdapat diantara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi oke bisa dibaca selanjutnya kemudian meristem lateral meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar contohnya adalah kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar tersebut akan membesar ke samping jadi aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder bisa kita lihat pada gambar untuk yang meristem apical sebelah kiri keterangannya semua untuk apical meristem kunjuk dan meristem apical akar sedangkan untuk meristem lateral ada di sebelah kanan yang menghasilkan kambium kaskuler dan kambium gabus jadi dapat kita lihat pertumbuhan primer pada batang itu akan menghasilkan jaringan-jaringan epidermis cortex flem primer silen primer dan empulur sedangkan untuk pertumbuhan sekunder pada batang itu akan menghasilkan jaringan periderem kambium gabus kambium gabus phloem primer phloem sekunder kambium vaskuler silam sekunder silam primer dan empulur bisa kita lihat gambarnya dan bisa kita perhatikan cukup sekian dari kamu untuk jaringan meristem nanti kita akan sambung berikutnya dengan jaringan perpanel dari tumbuhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh